Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa Like, Sir, dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5731 Pada saat ini, wajah Emily Miller penuh dengan kesombongan. Meskipun dia telah salah memahami Harvey York sebelumnya, dia memiliki sedikit kesalahpahaman tentang Harvey York. Tapi masalahnya, keluarga Asgari baik pada Harvey York. Dan bukan palsu kalau putrinya dan bayi Harvey York berciuman. Jika itu masalahnya, mengapa berjuang untuk itu? Mungkinkah dia selalu tertukar dengan sampah Emmanuel Asgari ini? Menurut pendapat Emily Miller, Selama Harvey York benar-benar Tuan Muda Raja keluarga York yang telah kembali dari luar tembok besar. Jangan berbicara tentang putri Anda sendiri. Anda bahkan dapat memberikan diri Anda kepadanya. Apa yang harus dikatakan? Pertempuran ayah dan anak tentara. Keluarga York di luar tembok besar. Itu adalah keluarga kuno yang bahkan dilihat oleh empat suku besar dan klan serigala di luar tembok besar. Itu adalah keluarga kuno yang bahkan tiga kuil Buddha utama harus beri mereka mi tipis. Itu adalah keluarga York legendaris di luar tembok besar. yang terkait erat dengan salah satu dari lima klan kuno di negara H. Putri, selama kamu bisa yakin bahwa Harvey York adalah kembalinya raja. Lalu, di masa depan, kita akan bisa menjadi orang-orang top di luar seluruh perbatasan. Pada saat ini, Emily Miller tampaknya telah menaruh semua pikirannya untuk menikahi orang yang salah pada putrinya. Dia merenungkan bahwa hanya dengan cara ini dia dapat memenuhi mimpinya sesegera mungkin. Pria bau di keluarga Asgari tidak bisa memberikannya. Jadi dia akan mendapatkannya sendiri. Efeknya sama. Pukul setengah 12 siang, Sebuah pertemuan besar Buddhis akan segera dimulai di rumah peristirahatan roh. Pertemuan Buddhis ini sangat sederhana. Yaitu untuk mendoakan para dermawan dan umat awam yang hadir. Upacara semacam itu diadakan berkali-kali dalam setahun. Tetapi orang-orang yang dapat berpartisipasi setiap saat berasal dari kalangan kelas atas di luar tembok besar. Jadi dari sudut pandang tertentu, Pertemuan Buddhis semacam itu juga bisa dianggap sebagai upacara berteman dengan kelas atas. Pada saat yang sama dengan pertemuan Buddhis dimulai, Beberapa Toyota yang sombong, berderak, berhenti di pintu masuk rest house. Segera setelah itu, Pintu mobil dibuka. Dan Juliet Romero dan orang-orangnya yang sudah meninggal keluar bersama Harvey York saat itu. Harvey York tampak acuh tak acuh. Tetapi Juliet Romero dan yang lainnya adalah pembunuh. Secara khusus, Orang-orang mati di bawahnya juga tahu bahwa Leon Romero ditinggalkan oleh keluarga Romero. Pada saat ini, Mereka juga setara dengan berada di daftar hitam keluarga Romero. Setelah mengetahui bahwa Harvey York dicurigai kembali dari seorang raja muda dari Harvey York di luar tembok besar, Orang-orang ini, Seperti Juliet Romero, Bertekad untuk pergi ke kegelapan bersama Harvey York. Melihat penampilan orang-orang ini, Lebih dari selusin personel keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan rumah peristirahatan spirit semua bergegas keluar. Mereka memicinkan mata ke arah Harvey York dan rombongannya. Dan berkata dengan tajam, Siapa itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah kuil puncak rumah peristirahatan awan? Kemarilah untuk membuat masalah. Apakah kamu mencari kematian? Seorang pria yang terlihat seperti master hebat masih melangkah maju pada saat ini. Menyentuh senjata api di pinggangnya. Dan ekspresinya dingin. Tempat kami adalah sistem keanggotaan. Jangan masuk non. Sekarang banyak orang besar yang berdoa di dalamnya. Siapapun yang berani masuk tanpa izin akan dibunuh. Ledakan. Sebelum orang ini selesai berbicara. Dia melihat Juliet Romero melambaikan tangannya. Dan seorang pria kokoh di belakangnya maju selangkah. Menamparkan kipas keamanan terkemuka ke tanah. Dan kemudian. Menginjak tangannya yang hendak mengeluarkan senjata api. Roh istirahat di rumah. Tuan muda keluargaku. Rumah peristirahatan akan menjadi tempat yang akan datang hari ini. Juliet Romero berkata sambil tersenyum. Ayo. Beritahu kami. Dimana Leon Romero. Tuan mudaku. Aku ada hubungannya dengan dia. Bab 5732. Wajah Kapten Keamanan berubah dengan liar. Tetapi dia masih berkata dengan keras kepala. Saya tidak tahu siapa yang Anda cari. Tapi kita tidak bisa mengkhianati retakan. Juliet Romero maju sendiri dan mematahkan tulang kaki Kapten Keamanan dengan satu kaki. Pihak lain gemetar kesakitan. Dan pada saat ini dia hanya bisa gemetar. Di aula utama. Mereka semua berdoa di aula utama. Mereka semua berdoa di aula utama. Juliet Romero melirik Harvey York dan berkata dengan suara rendah. Tuan muda York. Aula utama rumah peristirahatan. Ada aula budis. Saya khawatir. Harvey York tampak acu tak acu. Mengangkat tangannya ke depan. Belum lagi candi Buddha. Bahkan jika para dewa dan Buddha ada di depan Anda. Lalu bagaimana? Ki Yin membangun aula utama di sebuah bangunan kecil. Pada saat ini. Aroma Zen ada di mana-mana di aula utama. Kelihatannya mendung dan berkabut. Dan baunya menyegarkan. Di setiap sudut aula. Dekorasi kuning cerah diatur. Di dalam aula Buddha. Ada ratusan futon. Namun. Tidak ada satupun orang yang hadir yang berlutut dan berdoa memohon berkah. Karena upacara belum dimulai. Orang-orang ini pada dasarnya berkumpul bersama dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau lima orang. Beberapa orang berbisik dan tertawa. Dan beberapa orang berbicara tentang keagungan. Bagaimana melihat seberapa tinggi. Bagaimana melihat seberapa kaya. Mereka yang tahu. Mengerti bahwa selanjutnya adalah pertemuan Buddhis. Bagi mereka yang tidak tahu. Mereka pikir itu akan menjadi perjamuan besar berikutnya. Dan orang-orang ini hadir. Tidak peduli seberapa jahat dan intimidasi mereka di luar tembok. Besar pada hari kerja. Tetapi begitu mereka datang ke Buddhis kecil ini. Kuil yang dibangun oleh Ki Yin. Apa yang mereka tunjukkan adalah yang paling saleh. Tetapi juga yang paling taat. Sisi palsu. Di tengah aulah Buddhis. Leon Romero bercanda dengan beberapa orang kaya dari kota lain dengan tangan di punggungnya. Tiga kuil Buddha utama di luar tembok besar terkenal jauh dan dekat. Selain tembok besar. Banyak kota besar di barat laut akan terkenal dengan orang kaya. Sebagai salah satu keturunan langsung keluarga Romero dari klan Serigala di luar tembok besar. Leon Romero juga merupakan ketua OSIS Sekolah Bumi. Orang besar. Dalam keadaan seperti itu. Leon Romero. Yang percaya bahwa dia akan mampu mengambil alih keluarga Romero suatu hari nanti. Tentu saja memiliki kesombongan dan kebanggaannya sendiri. Secara khusus. Pandangannya jatuh ke arah lain. Ibu dan anak Emily Miller dan Sarah Asgari tampak mengenakan congsam. Mereka baru saja datang untuk menyapa Leon Romero. Tetapi mereka terlalu ramai untuk membicarakan banyak hal. Jadi ibu dan anak cantik itu sudah membuat janji dengan Leon Romero. Setelah pertemuan Buddhis selesai. Mereka akan pergi ke ruangan yang tenang di halaman belakang untuk berbicara. Memikirkan obat pulau yang disiapkan Eva Velarde untuknya untuk membuatnya bahagia. Hati Leon Romero penuh dengan keinginan saat ini. Dia mengabaikannya. Tidak sopan memikirkan hal-hal kotor seperti itu di tempat suci tempat seperti Aula Buddha. Dia hanya bertanya-tanya betapa bahagianya jika ibu dan anak itu tertidur. Ledakan. Pada saat ini. Pintu tertutup Aula Buddha ditendang terbuka. Suasana penonton cukup sakral. Dan menghilang dalam sekejap pada saat ini. Tawa juga berhenti tiba-tiba. Tidak ada yang akan berpikir bahwa seseorang akan berani datang ke sini untuk membuat masalah. Saat ini. Harvey York juga membawa tangannya di punggungnya. Dan membawa Juliet Romero dan yang lainnya ke Aula Buddhis sesuka hati. Dalam sekejap. Penonton melihat ke samping. Dan semua mata tertuju pada Harvey York dan partinya. Mereka juga melihat bahwa di pintu masuk Aula Buddhis. Empat penjaga yang bertanggung jawab keamanan merosot ke tanah. Orang-orang ini semua adalah murid awam dari kuil puncak awan. Dan masing-masing dari mereka memiliki status yang luar biasa. Bab 5733. Orang-orang yang hadir tampak aneh. Apakah orang-orang ini tidak tahu di mana rest house? Belum lagi. Saat ini masih menjadi rumah Santiago Bauer. Seorang biarawan muda dari kuil puncak awan. Membuat masalah di tempat seperti itu bukan hanya tidak sopan. Tetapi juga merugikan diri sendiri. Sebelum orang-orang ini bisa mengungkapkan sarkasme mereka. Dia melihat Juliet. Romero sudah melambaikan tangannya. Dalam sekejap. Semua orang mati di belakangnya bergegas keluar. Orang-orang ini semua memegang senjata api es di tangan mereka. Dan pada saat ini mereka mengangkatnya dan menunjuk ke arah penonton. Mengabaikan di mana tempatnya dulu. Orang-orang kaya dan terkenal itu. Tidak peduli seberapa saleh dan tenang mereka sebelumnya. Semua berteriak dan mundur pada saat ini. Wajah mereka sangat jelek. Berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan bandit legendaris di luar tembok besar. Tetapi ketika mata Leon Romero tertuju pada Harvey York dan orang-orang di belakang Harvey York. Wajahnya tiba-tiba tenggelam. Harvey York Juliet Romero Leon Romero tidak pernah berpikir bahwa Juliet Romero telah berlindung di Harvey York saat ini. Dan Harvey York datang ke rest house dengan sangat tidak hati-hati untuk membuat masalah. Ini adalah ritme tanpa akhir. Tapi masalahnya. Ini rest house. Muncul di sini. Tetapi juga penampilan yang sembrono. Ini bukan hanya arogan dan mendominasi. Ini benar-benar memalukan bagi kuil puncak awan. Pada saat ini. Beberapa biksu yang bertugas menjaga ketertiban semua berjalan keluar dari sudut. Wajah mereka jelek. Dan sambil meminta bantuan. Mereka memblokir bagian depan para peziarah dan donatur itu. Amitabha. Beberapa dermawan. Biksu prajurit terkemuka berbicara dengan ekspresi suram pada saat ini. Namun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Dia melihat bahwa beberapa prajurit yang mati telah melangkah maju. Menendang para biksu prajurit ke tanah dengan tiga atau dua pukulan. Kali ini. Juliet Romero telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Hari ini. Mereka tidak hanya di sini untuk membantu Harvey York mendapatkan orang. Tetapi juga untuk bertukar nama. Jika Harvey York tidak puas dengan pengajuan nama ini. Maka mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hidup di luar tembok besar. Karena itu. Tidak peduli siapapun yang berani menentang tujuan mereka. Akhir dan akhir akan sangat tak tertahankan. Setelah menendang beberapa biksu. Juliet Romero maju selangkah. Segera matanya terkunci pada Leon Romero. Yang hendak mundur dari lapangan. Dia tersenyum dan berkata. Tuan Muda York. Seseorang telah ditemukan. Mengikuti perintahnya. Beberapa orang mati bergegas keluar dan mengunci tempat di mana Leon Romero berada dengan senjata api. Gerakannya bersih dan rapi. Membuat orang tidak bisa bereaksi sama sekali untuk sementara waktu. Emily Miller dan Sarah Asgari di antara kerumunan itu tercengang. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Juliet Romero, yang terkenal di Dark Knight Town, menyukai Harvey York pengikut saat ini? Mengapa Harvey York muncul di sini secara langsung? Bahkan jika Anda ingin mencari masalah dengan Leon Romero, tidak bisakah Anda mengubah tempat? Dia tidak tahu. Apakah ini situs kuil puncak awan? Tanpa memberi kesempatan kepada semua orang untuk terkejut. Harvey York maju selangkah dengan tangan di punggungnya. Dan berkata dengan ringan. Leon Romero, apakah kamu akan ikut denganku sendiri? Atau orang-orangku membawamu? York, apa yang ingin kamu lakukan? Leon Romero melangkah maju dengan ekspresi acu-ta'acu pada saat ini. Dan dia mendapatkan kembali ketenangannya segera setelah dia tidak bisa pergi. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Aku memberitahumu. Ini adalah rumah peristirahatan kuil atas awan. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan Buddhis di sini semuanya. Adalah orang-orang terkenal. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi menjadi liar di tempat seperti itu? Bab 5734 Setelah berbicara, Leon Romero melanjutkan dengan mencibir. Jika aku jadi kamu, berbalik dan pergi sekarang. Sebelum pergi, aku harus bersujud di pintu rest house untuk meminta maaf dan mengakui kesalahanku. Kalau tidak, mati akan jelek. Orang-orang, lebih baik menimbang dirimu sendiri. Jika kati tidak cukup. Jika kemampuannya tidak mencukupi. Beberapa hal sebaiknya tidak dilakukan. Harvey York Dengarkan saran saya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Pada saat ini, Sarah Asgari didorong oleh Emily Miller dan berjalan keluar. Dengan lembut berkata. Harvey York Jangan impulsif. Ibuku dan aku telah membuat kesepakatan dengan senior Romero. Dan kami akan mendiskusikan urusanmu setelah pertemuan Buddhis selesai. Jangan khawatir. Kami pasti akan membahas yang benar dan yang salah. Dan kami pasti akan mengembalikan kepolosanmu. Harvey York tidak menyangka Sarah Asgari ada di sana. Matanya tertuju pada Emily Miller. Dan ketika dia melihat ekspresi menyanjung yang disengaja di wajah pihak lain. Dia segera memahami. Tujuan pihak lain. Seperti kata pepatah. Menjangkau dan tidak memukul orang yang tersenyum. Pada saat ini. Harvey York tersenyum dan berkata. Bibi Miller Sarah Asgari Terima kasih telah mengkhawatirkanku kali ini. Aku ingat hati ini. Tapi lebih baik bagi saya untuk menangani urusan saya sendiri. Emily Miller berjalan perlahan. Tersenyum dan berkata. Harvey York Dengarkan nasihat Bibi. Jangan membuat masalah di sini. Rumah peristirahatan adalah situs kuil puncak awan. Dan biarawan terkemuka Santiago Bauer akan segera datang untuk berdoa bagi semua orang. Kamu menghancurkan asosiasi budis dan menyinggung kuil puncak awan. Dan konsekuensinya sangat serius. Jika kamu percaya apa yang dikatakan Bibi. Bibi pasti akan membiarkan seseorang menjelaskan kepadamu. Mendengar Emily Miller dan Sarah Asgari berbicara. Ekspresi Leon Romero memancarkan sedikit keceriaan. Dan kemudian tersenyum. Harvey York Apakah kamu mendengarnya? Bibi Miller dan Sarah Asgari sama-sama tahu betapa serius konsekuensinya jika kau membuat masalah di sini. Jadi. Lebih baik kamu keluar sekarang. Kalau tidak. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Dan berkata. Saya membingkai kesalahan dan mengambil inisiatif untuk melaporkannya. Sepertinya saya dalang dibalik insiden pil nodding di luar tembok besar. Kamu Leon Romero yang menyalahkanku. Apakah kamu tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Jika bukan karena kemampuannya. Jika dia adalah orang biasa. Rumput di kuburan mungkin setinggi tiga kaki sekarang. Anak muda. Saya tidak peduli keluhan apa yang Anda miliki. Dan saya tidak peduli latar belakang apa yang Anda miliki. Tapi. Sebaiknya kamu berpikir jernih. Ini adalah rumah peristirahatan spirit. Dengan melakukan ini. Kamu tidak hanya merusak majelis buddhis kami. Tetapi kamu juga melanggar hukum raja dan menyinggung kuil puncak awan. Pada saat ini. Seorang pria yang tampaknya agak terlalu mabuk dan melubangi tulangnya berdiri. Saya menyarankan Anda untuk meletakkan pisau daging Anda dan menjadi seorang Buddha di tempat suci Buddha ini. Kalau tidak. Sekte lokal buddhis telah berdiri di luar tembok besar selama bertahun-tahun. Bukan karena alasan. Tetapi karena kemampuan nyata. Pemuda sembrono yang berlari entah dari mana dan sekte bumi Buddha tidak bisa melewatinya. Konsekuensinya jelas bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Jika Anda menantang kuil puncak awan. Apakah Anda akan mati jelek? Tidak perlu tembakan kingkong dari cloud top temple. Selama penjaga rest house ada di sini. Bocah arogan ini harus mengupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Oke. Harvey York berkata dengan acu-ta'acu. Saya adalah siswa tiga baik dan warga negara yang ramah. Seseorang menjebakku karena menjual pil anggukan di kasino bawah tanah di luar tembok besar. Juga mengirimkan mesin dan bahan baku ke vila saya. Aku menemukan petunjuknya dan menyembunyikannya di sini. Bab 5735. Apakah kamu pikir aku harus menganggap enteng masalah ini? Ini adalah tempat suci budis. Ya. Tapi hanya karena ini adalah tempat suci budis. Itu tidak bisa menjadi tempat persembunyian bagi generasi muda. Saya. Harvey York. Berani datang ke sini hari ini. Hanya karena saya layak untuk hati nurani saya. Tetapi sebelum dia bisa mengambil tindakan. Dia melihat bahwa Juliet Romero telah melangkah maju. Menendang Leon Romero ke tanah. Dan kemudian menamparkan kaki Leon Romero. Menghadapi dua tamparan. Leon Romero. Yang membual bahwa dia akan mengambil kendali keluarga Romero dari klan Serigala di luar tembok besar. Terbaring di tanah pada saat ini. Dia ingin melawan. Tetapi ditendang beberapa. Kali. Dan Juliet Romero hendak membawanya pergi. Jahat. Kamu terlalu sombong. Pada saat ini. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Aku tidak peduli keluhan apa yang kamu miliki. Dan aku tidak peduli apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Tapi Romero muda adalah putra tertua keluarga Romero dari klan Serigala di luar tembok besar. Dia adalah kerabat kerajaan. Seorang pangeran dan bangsawan. Orang seperti dia. Bahkan jika dia melanggar hukum raja. Harus menunggu persidangan. Bukan sembarang orang yang bisa menggunakan hukuman mati tanpa pengadilan. Aku memperingatkanmu. Biarkan orang itu segera pergi. Kalau tidak. Percaya atau tidak. Aku akan melapor ke pejabat sekarang. Aku akan menangkap kalian semua. Bagi pria ini. Penangkapan Leon Romero bukanlah apa-apa. Tetapi masalahnya adalah bahwa orang-orang di lingkaran mereka selalu membanggakan diri sebagai superior. Dan mereka bahkan dapat mengabaikan hukum raja. Tidak ada yang diperbolehkan untuk melanggar aturan ini. Siapapun yang berani menghancurkan harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Oleh karena itu. Bahkan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah menonton Leon Romero dibawa pergi. Kalau tidak. Di masa depan. Orang-orang ini akan menggertak pria dan wanita dengan santai. Dan seseorang akan dapat membunuh mereka. Lalu bagaimana mereka memamerkan kekuatan mereka. Bagaimana Anda bisa ceroboh. Betapa sombong dan mendominasi. Bagi orang-orang seperti mereka. Kapanpun mereka mau. Hukum raja adalah aturan emas. Ketika Anda tidak membutuhkannya. Hukum raja hanyalah selembar kertas. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.